Intro Om Swastiastu, Rahayu Sumaton Kali ini kita akan membahas tentang Tumpak Landep Di video ini akan dijelaskan kapan seharusnya motor, mobil, dan peralatan kerja dari besi diupacarai Apakah tepat pada saat Tumpak Landep? Ataukah ada hari atau peralatan lain yang lebih tepat untuk mengupacarai motor dan mobil? Video ini dikutup dari Ternuacana Ida Padanda Gede Mada Gunung saat beliau masih nyenang Sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini Tumpak Landep Perayaan ini setiap 6 bulan sekali Saat sanis cara kliwon buku landep Tumpak Landep berasal dari kata Tumpak dan Landep Tumpak berarti tampak atau dekat dan landep yang berarti tajam Mengutip dari Darnuacana Ida Padanda Gede Mada Gunung saat masih nyenang Dalam konteks filosofis Tumpak landep merupakan tonggak penajam Cita, budi, dan mana Dengan demikian, umat selalu berperilaku berdasarkan kejernihan Pikiran dengan landasan nilai-nilai agama Dengan pikiran yang suci, umat mampu memilih dan memilih Mana yang baik dan mana yang buruk Dijelaskan, Tumpak Landep merupakan hari laya pemujaan kepada Sang Hyang Siwo Sang Hyang Siwo pasupati sebagai dewanya taksu Jadi, setelah memperingati hari laya Saraswati Sebagai perayaan turunnya ilmu pengetahuan Umat memohonkan agar ilmu pengetahuan tersebut Bertuah atau memberi ketajaman pikiran dan hati Pada relainan Tumpak Landep Juga dilakukan percara pembersihan dan penyucian aneka pusaka Leluhur seperti keris, tombak, dan sebagainya Sehingga, masyarakat awam sering menyebut Tumpak Landep sebagai oton besi Namun, seiring perkembangan zaman Makna Tumpak Landep menjadi bias Dan semakin menyimpang dari makna sesungguhnya Sekarang ini, masyarakat justru memakai Tumpak Landep Lebih sebagai upacara mobil, motor, serta peralatan kerja Dari besi yang sesungguhnya itu sangat jauh menyimpang Boleh saja pada relainan Tumpak Landep Melakukan upacara terhadap motor, mobil, dan peralatan kerja Namun, jangan melupakan inti dari pelaksanaan Tumpak Landep itu Yang lebih menitip beratkan agar umat selalu ingat Untuk mengasah pikiran, budi, dan cita Dengan mana, budi, dan cita yang tajam Diharapkan umat dapat memerangi kebodohan, kegelapan, dan kesengsaraan Ritual Tumpak Landep Ritual Tumpak Landep sesungguhnya Mengingatkan umat untuk selalu menajamkan Mana, sehingga mampu menekan perilaku budakalo yang ada di dalam diri Jika menilik pada makna relainan Sesungguhnya, upacara terhadap motor, mobil, ataupun peralatan kerja Lebih tepat dilaksanakan pada Tumpak Kuningan Yaitu, sebagai ucapan syukur Atas anugerah ide sang yang wujuduasa Atas sarana dan prasarana Sehingga memudahkan aktivitas umat Serta, memohon agar perabotan tersebut dapat berfungsi dengan baik Dan tidak mencelakakan Tumpak Landep adalah tonggak untuk mulat sarira Atau introspeksi diri untuk memperbaiki karakter agar sesuai dengan ajaran-ajaran agama Pada relainan Tumpak Landep Andaknya umat melakukan persembahyangan Di sanggah atau merajan Serta di pura Memohon warah nugerah kepada ide sang yang siwapa sepati Agar diberi ketajaman pikiran Sehingga dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat Pada relainan Tumpak Landep Juga dilakukan pembersihan dan penyusiaan pusaka Warisana Luhur Bagi para seniman Tumpak Landep dirayakan sebagai pemujaan untuk memohon taksu Agar kesenian menjadi lebih berkembang Memperoleh apresiasi dari masyarakat Serta mampu menyampaikan pesan-pesan moral Guna mendidik dan mencerdaskan umat Jadi Sekali lagi ditegaskan Tumpak Landep bukan relainan untuk Mengupacari motor Mobil Ataupun perabotan besi Tetapi lebih mendekankan Kepada kesadaran untuk Selalu mengasah pikiran Budi dan cita Untuk Kesejahteraan umat manusia Boleh saja pada relainan Tumpak Landep Mengupacari motor Mobil Dan sebagainya Sebagai bentuk syukur Namun itu adalah nilai tambah saja Demikianlah sedikit mengenai Tumpak Landep Dari kutipan Dharma Wacana Ide Pedanda Gede Mada Gunung tadi Dapat Kita simpulkan Jika Tumpak Landep Bukan relainan untuk Mengupacarai motor Mobil Ataupun perabotan besi Tetapi Lebih menekankan Kepada kesadaran Untuk Selalu mengasah pikiran Budi Dan Dan cita Untuk kesejahteraan Umat manusia Terlepas dari benar atau tidak Kembali lagi Kepada tradisi Yang telah kita Laksanakan Turun-temulun Dari Nenek Yang kita terdahulu Semoga video tadi Bermanfaat Untuk kita semua Jika ada Penjelasan dan kata-kata Yang kurang benar Mari kita koreksi bersama Sampai jumpa Di video berikutnya Rahayu Suksema Om Shanti 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 Om